Jauh, sebelum viralnya video pengobatan tradisional Ida Dayak asal Kalimantan, ternyata di Aceh juga ada pria bisa melakukan pengobatan patah tulang, bernama Salman atau lebih dikenal Bangman. Pengobatan yang digelar selalu ramai dikunjungi warga, bahkan Bangman sudah melakukan pengobatan sebelum adanya smartphone dan media sosial. Setelah viral Ida Dayak yang bisa menyembuhkan pasien patah tulang, kini muncul Bangman asal Briun, Provinsi Aceh yang bisa mengobati penyakit sejenis melalui pengobatan tradisional. Sama halnya dengan pengobatan Ida Dayak, pengobatan tradisional Bangman pun selalu ramai dikunjungi warga. Khususnya di tempat praktik yang dibukanya di Desa Samuti Makmur, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Briun. Video yang diunggah akun TikTok at Aceh Viral berjudul Bangman Urot Gandapira sampai Bireun, memperlihatkan Bangman saat mengobati pasiennya yang mengalami keseleo tulang. Tampak dari video tersebut, banyak dari warga sekitar yang ikut mengantri ingin melakukan pengobatan di tempat praktik Bangman. Sama seperti Ida Dayak, Bangman tak mematok harga dalam pengobatannya. Hanya saja, warga yang usai diobati memasukkan selembaran uang kertas ke dalam kantong baju Bangman dan tak diketahui pasti berapa jumlah yang diberikan. Sontak video itu pun menuai beragam komentar dari berbagai warganet. Bahkan, ada yang menyebut Bangman sebagai kembaran Ida Dayak dalam segi kehebatannya saat mengobati pasien. Salah satu kerabat dekat Bangman yang enggan disebutkan namanya menuturkan bahwa keahlian yang dimilikinya sejak berumur 13 tahun. Ilmu yang didapat Bangman itu juga merupakan turun-temurun dari ayahandanya. Ya, memang Bangman sejak kecil sudah ikut orang tuanya untuk mengurut warga sekitar yang membutuhkan bantuan. Tuturnya Sementara Salman atau Bangman mengungkapkan apa yang dikerahkannya ini semata-mata hanya menjalankan kewajiban seorang muslim yang harus saling membantu satu sama lain. Intinya melakukan upaya mengurut sesuai kemampuan. Sedangkan yang menyebukan hanya Allah. Kata Bangman singkat.